Assalamualaikum Sobat Ngopi, semoga tetap sehat dan tetap semangat. Sudah siap dengan kelanjutan cerita wironya, yuah siapkan kopi sama udutnya orang gaskan. 20 tahun sesudah Wilarani datang pertama kali di biara pensuci jagad. Kamar itu diselimuti kesunyian, hampir tak ada perbedaan dengan masa-masa 20 tahun yang silam. Hanya dua manusia yang ada di dalam kamar itulah yang kelihatan banyak berubah. Nenek kepala botak kelihatan semakin tua, umurnya sudah lebih dari 90 tahun. Namun suara dan tutur katanya tetap keras dan tegas, dan pandangan matanya setajam ujung pedang. Di hadapan nenek tua kepala botak ini, duduk seorang perempuan berusia setengah abad. Rambutnya hampir putih semuanya, pada parasnya juga jelas kelihatan gurat-gurat ketuaan. Namun gurat-gurat ketuaan ini, tiada sanggup memupus kecantikan yang dimilikinya sejak masa mudanya. Muridku Wilarani, berkata si nenek, 20 tahun sudah berlalu, 20 tahun sudah lewat. Rasanya cepat sekali. Kalau tidak melihat kepada tampang-tampang dan perubahan yang terjadi pada diri kita, rasanya masa 20 tahun itu seperti hari kemarin saja. 20 tahun mendidikmu dan memberi banyak tugas padamu, ternyata tidak mengecewakanku. Sebagian besar dari cita-cita yang kita rintis sudah kelihatan buahnya. Telah banyak tokoh-tokoh golongan hitam dan rampok-rampok yang kita musnahkan. Cuma sayang beberapa tokoh silat perempuan golongan putih, yang kita harapkan bantuannya hilang lenyap tiada aku ketahui. Entah mati, entah sembunyi atau bertapa mempersuci diri. Eyang Sinto gendeng, itu jago perempuan yang memiliki kesaktian luar biasa, ketika kusambangi ke gunung gede, tak ada di pertapaannya. Tapi kita jangan kecewa. Cita-cita kita untuk menenteramkan dunia ini, harus tetap kita laksanakan. Beberapa tokoh silat perempuan sudah sepakat dengan kita, untuk mengambil alih dunia ini dari tangan laki-laki. Mereka di antaranya Dewi Kerudung Biru dan Dewi Lembah Bulan Sabit. Sekalipun aku tak ada nanti, usaha dan cita-cita kita mesti terus dijalankan, karena selama dunia ini berputar, selama itu pula kejahatan dan kekacau balauan berlangsung. Sekarang jumlah biarawati yang ada di dalam biara pensuci jagad ini, sudah berjumlah seratus orang. Seratus satu dengan kau dan seratus dua dengan aku. Sebagian dari biarawati-biarawati itu adalah angkatan tua, yang seangkatan dengan kau, tapi dibandingkan dengan kau, ilmumu jauh lebih tinggi. Kau sudah mewarisi seluruh ilmu ku wilarani. Sedangkan yang lainnya adalah biarawati baru yang masih muda-muda. Kau dan kawan-kawanmu harus ajarkan ilmu kesaktian, seperti yang pernah aku ajarkan pada mereka. Bila tiba saatnya mereka harus disebar di seluruh pelosok, guna menjalankan tugas yang dibebankan oleh cita-cita kita bersama. Wilarani, hari ini sudah tiba saatnya bagiku untuk menerangkan siapa namaku. Selama ini kau memanggil aku dengan sebutan nenek. Biarawati-biarawati lainnya memanggilku dengan sebutan eyang, namun siapa aku tetap tak satupun dari kalian yang tahu. Namaku Supit Jagat. Nama Supit Jagat ini bukan ibu atau bapakku yang memberikannya, tapi guruku sendiri, yang berarti nenek guru bagimu. Guruku itu sendiri namanya adalah Supit Jagat pula. Ketika dia mau meninggal dunia, dia memberi pesan agar namanya itu kuambil sebagai namaku, sebelumnya aku tiada bernama, dan beliau cuma memanggilku dengan sebutan upik. Dan beliau juga berpesan agar jika aku mempunyai murid nanti, maka murid itu harus menukar namanya dengan Supit Jagat. Selain kau dibiara pensuci jagat ini ada seratus orang muridku yang lain. Aku tidak pernah membeda-bedakan antara kau dengan mereka. Tapi dari kenyataan kau adalah murid yang paling cerdas, patuh serta yang paling tinggi ilmunya. Karena itulah nama Supit Jagat kuwariskan kepadamu, dan musti kau pakai mulai detik ini juga. Kau mengerti, Wilarani mengangguk pelan, Supit Jagat atau nenek berkepala botak itu, berdiri dan melangkah ke dinding di mana tergantung sapu lidi, yang merupakan senjatanya yang sangat sakti. Diambilnya sapu itu, lalu dia melangkah ke hadapan Wilarani. Muridku, seikat sapu lidi ini bernama sapu jagat. Ini merupakan senjata sakti, yang merupakan salah satu senjata utama, di antara senjata yang termasyur di dunia persilatan. Senjata ini kuwarisi dari guruku dan hari ini kuwariskan kepadamu. Tentu saja Wilarani hampir tak percaya mendengar ucapan gurunya itu. Terimalah, kata Supit Jagat yang berkepala botak. Dan Wilarani ulurkan kedua tangannya untuk menerima seikat sapu lidi itu. Sewaktu telapak tangannya menyentuh sapu lidi itu, Wilarani merasakan adanya satu keanehan. Pada kedua telapak tangannya menjalar hawa yang sangat sejuk, terus ke lengan dan menjalar ke seluruh kakinya. Dan pada detik itu pula tubuhnya terasa ringan laksana mengapung di awan. Sapu Jagat ternyata telah memberikan satu kekuatan baru yang hebat pada Wilarani, sewaktu kedua tangannya menyentuh senjata itu. Terima kasih guru, kata Wilarani dengan penuh hikmat dan menjura sampai beberapa kali. Si nenek tertawa perlahan, ada kelainan pada tertawanya kali ini. Paras yang tua keriput dimakan umur 90 tahun itu kelihatan rawan, sepasang mata yang biasanya menyorot tajam kini kelihatan sedikit redup. Tiba-tiba Eyang Supit Jagat membentak. Sekarang tutup kedua matamu rapat-rapat, Supit. Supit Jagat atau Wilarani segera menutup kedua matanya sebagaimana yang diperintahkan. Dalam dia berpikir-pikir apa yang hendak dilakukan gurunya, tiba-tiba laksana petir menyambar, satu tamparan keras melanda pipinya sebelah kiri. Tak ampun lagi Wilarani rebah ke lantai tiada sadarkan diri. Sewaktu dia sadarkan diri dan mengucek-mucek kedua matanya, Wilarani terkejut bikan main. Eyang Supit Jagat dilihatnya menggeletak di lantai. Kedua matanya terpejam dan nafasnya tiada lagi. Guru, pekik Wilarani. Tapi mana sang guru bisa mendengar, karena memang nyawanya sudah putus. Dan yang membuat Wilarani atau Supit Jagat baru ini lebih heran ialah, ketika merasakan tubuhnya enteng luar biasa, dan tenaga dalamnya berlipat ganda sampai beberapa kali. Urat-urat di dalam tubuhnya laksana kawat, dan pemandangan serta pendengarannya menjadi tajam sekali. Ingatlah Wilarani kejadian sewaktu gurunya menyuruh dia memejamkan mata. Sang guru diam-diam melakukan satu tamparan dahsyat, dan disertai dengan tamparan itu, sekaligus dia telah menyalurkan seluruh tenaga dalam ketubuhnya, untuk kemudian dia sendiri menghembuskan nafas penghabisan, meninggal dunia. Supit Jagat mendukung tubuh Eyang Supit Jagat ke atas pembaringan. Pada waktu itulah di lantai dilihatnya segulung kertas. Supit Jagat mengambil gulungan kertas itu. Di situ ada sebarisan kalimat yang berbunyi, surat ini baru boleh dibuka besok siang tengah hari tepat. Esok harinya, tepat di tengah hari ketika Sang Surya bersinar terik di titik kulminasinya, maka di dalam biara pensuci Jagat, 101 biarawati berkumpul di ruangan besar. Sebelumnya pada pagi hari jenazah guru mereka telah dikuburkan di taman di bagian muka gedung biara. Suasana sunyi sepi dalam ruangan besar itu. Sunyi sepi serta masih diselimuti rasa duka cita, karena berpulangnya guru mereka yang juga merupakan ketua biarawati. Wilarani yang kini sudah mewariskan nama Supit Jagat, tapi belum diketahui oleh biarawati-biarawati di situ berdiri dari kursinya. Biarawati 1, katanya, harap datang ke sini dan bacakan surat yang ditinggalkan oleh ketua kita. Biarawati 1, seorang yang sudah lanjut usianya berdiri. Dari wilarani diterima segulung kertas. Dia melangkah ke mimbar dan membuka gulungan kertas itu. Kemudian terdengarlah suaranya membacakan isi surat yang dibuat eyang Supit Jagat sebelum matinya. Muridku sekalian, jika kalian membaca suratku ini maka aku sudah tidak ada, sudah dikubur di dalam tanah, kembali pada Tuhan yang menciptakanku dan kalian semua. Meski kini cuma kuburku yang kalian lihat, meskipun aku tidak berada lagi di antara kalian, namun cita-cita kita yang luhur untuk menenteramkan dunia ini, dari segala malapetaka dan kegagalan yang dibuat oleh kaum laki-laki, harus tetap kalian lanjutkan. Selama aku hidup di antara kalian, kita semua berada dalam keadaan rukun tenteram penuh persatuan. Bila kini aku sudah tidak ada, kerukunan dan ketenteraman serta persatuan itu harus kalian pupuk terus. Jika kalian pecah dan berselisih, berarti hancurnya cita-cita yang hendak kita laksanakan, dan dalam kuburku aku akan mengutuk kalian sebagai murid-murid murtad. Suratku ini juga kutulis untuk menerangkan sedikit tentang diriku. Selama ini kalian memanggilku dengan sebutan eyang atau guru atau nenek. Puluhan tahun hidup bersamaku kalian tidak tahu siapa namaku. Namaku adalah Supit Jagat. Pada hari ini namaku itu kuwariskan kepada Biarawati Wilarani. Untuk selanjutnya dia berhak memakai nama itu, dan di hari ini pula ku resmikan dia sebagai ketua kalian yang baru. Kepadanya telah kuwariskan senjata sakti bernama Sapu Jagat. Siapa-siapa di antara kalian yang kecewa dengan keputusanku ini, siapa-siapa di antara kalian yang tidak senang, sebelum kalian menjadi pengkhianat-pengkhianat, lebih baik kalian angkat kaki tinggalkan biara pensuci jagat ini, atau rohku akan keluar dari liang kubur untuk mencekik kalian semua. Surat itu selesai dibaca oleh Biarawati 1, kemudian diserahkan kembali kepada Wilarani, atau yang kini bernama Supit Jagat dan menjadi ketua biara pensuci jagat. Supit Jagat menggulung surat itu baik-baik. Dia berdiri di mimbar, memandang berkeliling kemudian berkata, mungkin ada di antara saudara-saudaraku yang ingin bicara atau mengeluarkan pendapatnya. Tak ada satu orang pun yang menjawab. Tapi di antara para Biarawati-Biarawati itu terdengar suara saling berbisik-bisik. Supit Jagat bertanya sekali lagi. Tidak ada yang mau bicara dan keluarkan pendapat. Terutama mengenai pengangkatanku oleh mendiang guru kita sebagai ketua biara. Boleh aku bicara, tiba-tiba terdengar suara dari balik gang besar, yang menjadi salah satu ruangan luas itu. Semua Biarawati termasuk Supit Jagat terkejutnya bukan main, karena suara itu adalah suara laki-laki. Dan seperti diketahui dalam biara pensuci jagat itu, tak ada satu orang laki-laki pun yang ada atau diam di sana. Semua mata dengan serta-merta-merta diarahkan ke belakang tiang besar. Dan seorang laki-laki melangkah seenaknya menuju ke mimbar. Laki-laki ini masih muda belia. Rambutnya gondrong menjela-jela sampai ke bahu. Parasnya gagah, sikapnya waktu melangkah meski acu tak acu dan seenaknya, namun mengandung kewibawaan dan keperkasaan. Enam langkah dari mimbar dia berhenti dan menjura pada Supit Jagat, kemudian melayangkan senyuman pada puluhan Biarawati-Biarawati yang duduk di ruangan itu. Semua orang membatin siapakah adanya pemuda ini, dan cara bagaimanakah dia bisa masuk ke dalam gedung biara pensuci jagat. Pintu gerbang dikunci, seseorang yang tak tahu rahasia membuka pintu itu, meski bagaimanapun hebat serta tinggi ilmunya, miscaya dia tak sanggup membukanya. Melompati tembok juga mustahil. Tembok halaman saja tingginya lima tombak, dan ditambah besi-besi panjang berduri setinggi tiga tombak. Di samping itu apakah kedatangan pemuda asing tak dikenal ini, membawa maksud baik atau niat jahat? Akan tetapi, Supit Jagat meski keterkejutannya serta rasa tidak enak menyelinapi hatinya, namun melihat si pemuda menjurah hormat kepadanya, dia balas menganggupkan kepala, tapi tetap tutup mulut menunggu sampai si pemuda bicara duluan. Apakah saat ini aku berhadapan dengan ketua biara pensuci jagat? Tanya pemuda itu. Melihat pada pertanyaan yang diajukan ini, Supit Jagat segera mengetahui bahwa pemuda itu belum berada lama di ruangan tersebut. Paling lama sejak ketika biarawati satu membaca bagian terakhir, dari surat mendiang ketua biara yang lama. Betul orang muda, kau memang berhadapan dengan ketua biara pensuci jagat, menjawab Supit Jagat. Syukur kalau begitu, si pemuda garuk kepalanya dua kali. Orang muda harap terangkan siapa kau, bagaimana caramu bisa masuk ke gedung ini, dan apakah membawa niat baik atau buruk? Tanya Supit Jagat. Pemuda itu tertawa malu macam anak kecil. Namaku buruk, jadi tak usahlah aku beritahu pada ketua biara pensuci jagat. Apalagi banyak orang yang mencap aku ini berotak miring. Biara Wati Lima, seorang nenek-nenek berbadan sangat gemuk, yang punya penyakit darah tinggi lekas naik darah, berdiri dari kursinya dan membentak. Pemuda Sinting, di sini bukan tempat melawak. Lekas katakan apa maksudmu menyelinap ke sini. Jika kau membawa niat jahat kupatahkan batang lehermu, dan kulemparkan mayatmu keluar tembok. Si pemuda naikkan kedua alis matanya. Galak betul, katanya, aku datang ke sini bukan untuk melawak. Kau lihat sendiri ibu tua, tak ada satu hal lucu pun yang aku buat. Tak ada satu orang di sini yang tertawa. Bagaimana kau bisa bilang aku melawak? Beberapa orang biara Wati tertawa sembunyi-sembunyi. Biar Wati Lima merah mukanya, lalu berseru pada Supit Jagat, Ketua, harap izinkan aku menghajar pemuda edan ini. Ketua biara pensuci jagat lambaikan tangan, memberi isyarat agar bersabar. Dia maklum, kalau si pemuda bisa menyelinap masuk ke dalam gedung, pastilah dia bukan sembarang orang. Orang muda, ku harap kau bicara seperlunya, mengingat di mana kau berada saat ini, dan mengingat pula kau adalah tamu yang tidak diundang, berkata Supit Jagat. Sekarang harap terangkan apa maksud kedatanganmu ke sini. Aku datang membawa maksud baik dan persahabatan, kata si pemuda. Maksud baik dan persahabatan macam manakah kiranya, tanya ketua biara pensuci jagat pula. Si pemuda memandang dulu berkeliling, lalu kembali palingkan kepala pada Supit Jagat. Ketua, sebagian besar dari biara Wati-biara Wati di sini, adalah perempuan-perempuan muda dan cantik-cantik. Pemuda kurang ajar, mulutmu pantas untuk disumpal dengan ujung pedangku. Bentak seorang biara Wati. Tapi ketua biara pensuci jagat kembali lambaikan tangan, memberi isyarat agar anak buahnya itu tidak bertindak ke susu dan duduk kembali ke kursinya. Kepada si pemuda sang ketua berkata, teruskan ucapanmu. Setelah terbatuk-batuk beberapa kali, baru si pemuda membuka mulutnya kembali. Kerbau sekandang bisa dikurung, harimau berlusin-lusin bisa disekap, tapi kecantikan perempuan tak bisa dikurung, tak bisa disembunyikan, betul atau tidak. Diam-diam ketua biara yang baru ini, menjadi gemas juga dalam hatinya. Orang muda, ucapanmu terlalu berbelit-belit. Bicara saja secara singkat tapi jelas. Si pemuda hela nafas dan garuk kepala beberapa kali. Beberapa orang biara Wati dari golongan tua berdiri dari kursi dan berseru. Ketua, kehadiran pemuda ini lama-lama tidak menyenangkan kami. Harap beri izin kami untuk mengusirnya. Pemuda itu memandang pada beberapa orang biara Wati itu. Kalian memang punya hak untuk mengusirku. Tapi alangkah memalukan, bila nanti kalian tahu kedatanganku secara baik-baik ini, disambut dengan pengusiran. Baik atau jahat maksud kedatanganmu? Kami tidak suka kau hadir di sini. Apakah kau yang menjadi ketua di sini? Ejek si pemuda. Merahlah muka si biara Wati. Dia segera hunus pedangnya dan melompat mengirimkan satu serangan ganas. Si pemuda sedikit pun tidak bergerak. Malahan dengan sikap acu-ta'acu, dia berpaling pada ketua biara pensuci jagad. Sementara tebasan pedang datang menyerangnya. Ketua, sungguh penyambutan yang memalukan. Bukannya aku disuduhi kopi atau bajigur malah dikasih tebasan pedang. Angin pedang menyambar, tanda senjata maut sudah berkelebat dekat sekali. Tapi si pemuda masih juga memandang pada ketua biara pensuci jagad, seakan-akan tak peduli atau tak tahu apa-apa kalau dirinya diserang. Namun seruan tertahan bahkan kaget memenuhi ruangan itu. Seratus pasang mata melotot. Biarawati yang menyerang si pemuda kelihatan berdiri terhuyung-huyung, sedang pedang yang tadi dipakainya untuk menyerang, kini kelihatan berada dalam tangan si pemuda. Jurus yang dimainkan Biarawati 17 tadi, adalah jurus yang cukup lihai dalam ilmu pedang biara pensuci jagad. Tapi si pemuda menghancur leburkannya dalam satu gebrakan saja, dan dengan sikap acuh-ta'acuh, sambil bicara dengan ketua mereka. Betul-betul hebat, Biarawati golongan muda yang sejak tadi tertarik akan kecakapan tampang si pemuda, kini semakin tertarik melihat ketinggian ilmu pemuda itu. Dan dalam hati masing-masing mereka membatin siapakah gerangan pemuda ini. Ketua biara pensuci jagad, kata si pemuda, kedatanganku kesini dengan maksud baik dan bersahabat, tapi orangmu telah menyerangku. Orang lain mungkin sudah kalap dan tak terima perlakuan ini. Tapi aku orang tolol dan rendah, tak apa-apa. Ini soal biasa, perempuan kalau sudah beringas memang suka menyerang duluan. Dengan tertawa-tawa pemuda itu memutar tubuhnya, dan melangkah ke hadapan Biarawati yang tadi menyerangnya. Dia membungkuk sedikit lalu mengangsurkan senjata itu seraya berkata, Harap kau suka terima pedangmu kembali dan maaf kalau aku bikin kau jadi kalap. Biarawati itu tak berkata apa-apa. Diambilnya pedangnya kemudian berlalu dengan cepat. Orang muda, jika kau betul-betul datang dengan niat baik dan bersahabat, bicaralah seringkas mungkin. Pemuda itu mengangguk, tadi aku sudah bilang bahwa kecantikan itu tak bisa disembunyikan, tak bisa dibendung dengan tembok setinggi apapun. Kecantikan sebagian besar Biarawati-Biarawati di sini, telah diketahui oleh dunia luar dan tokoh-tokoh persilatan. Telah sampai ke telinga seorang tokoh golongan hitam, bergelar pendekar pemetik bunga. Si pemuda tak bisa teruskan keterangannya, karena sampai di situ suasana di ruangan tersebut menjadi ribut. Terpaksa ketua biara memberi tanda untuk menenangkan suasana. Dan si pemuda meneruskan keterangannya pula. Jika kalian di sini pada gaduh mendengar nama pendekar pemetik bunga, berarti kalian sudah tahu manusia macam apa dia adanya. Pemuda itu palingkan kepalanya pada supit jagad. Ketua biara, dia berkata lagi, aku mendapat kabar bahwa manusia terkutuk itu, berada di sekitar sini akhir-akhir ini. Dan kabarnya lagi, dia akan mendatangi biara ini, untuk melaksanakan perbuatan perubatan mesumnya selama ini. Suasana tegang dan sunyi laksana di pekuburan mencekam ruangan besar itu. Di dalam kesunyian yang tegang itu, diam-diam biarawati satu berkata kepada ketua biara pensuci jagad dengan ilmu menyusupkan suara. Ketua, hatiku tetap curiga pada pemuda ini. Bisa saja apa yang diucapkannya cuma omong kosong belaka. Yang aku herankan ialah bagaimana dia bisa masuk ke sini, menyahuti supit jagad. Meski berilmu tinggi, tapi selama puluhan tahun tak ada satu tokoh silat pun yang sanggup masuk ke biara ini, apalagi tanpa sepengetahuan kita. Biarawati satu bertanya, apa perlu aku suruh beberapa orang-orang kita untuk menyelidik sekeliling tembok dan pintu gerbang? Lakukanlah, kata supit jagad pula. Maka sepuluh orang biarawati angkatan muda segera keluar meninggalkan ruangan itu. Pemuda rambut gondrong tersenyum. Ketua biara pensuci jagad, rupanya kau dan biarawati-biarawati di sini sangat bercuriga padaku. Tentu saja, sahut supit jagad, kau datang tanpa diundang, masuk dan bicara seenaknya, tidak mau terangkan diri. Apakah kau tidak percaya kalau pendekar pemetik bunga akan mendatangi tempatmu ini? Dia boleh datang dengan maksud jahat, tapi dia mesti tinggalkan kepala di sini. Si pemuda tertawa bergelak, nama biara pensuci jagad memang sudah lama dikenal dalam dunia persilatan. Ketuanya supit jagad memang sakti luar biasa. Tapi jangankan kau, gurumu sendiri pun tiada sanggup menghadapi pendekar pemetik bunga. Kau menghina guru dan ketua kami, teriak beberapa biarawati. Mereka menyerbu si pemuda, supit jagad tidak berusaha menahan. Dia ingin melihat sampai di mana kehebatan pemuda berambut gondrong itu. Sepuluh pedang menyambar dengan mengeluarkan suara angin bersiuran. Karena yang menyerang itu adalah biarawati-biarawati dari golongan tua, yang ilmunya sudah sempurna, maka kehebatan serangan itu tidak terkirakan dahsyatnya. Sungguh memalukan, seru si pemuda. Disarang sendiri biarawati yang katanya mau mensucikan dunia ini dari segala kekotoran, menyerang, main keroyok. Bagi manusia edan tak tahu peradatan dan kurang ajar seperti kau, tak perlu merasa malu, sentak salah seorang dari biarawati yang menyerang. Sekejap kemudian ruangan besar itu bergemuruh oleh suara beradunya sepuluh badan pedang, yang menimbulkan bunga api yang terang sekali. Semua orang berseru kaget, sedang ketua biara pensuci jagad membuka matanya lebar-lebar. Ketika si pemuda yang tadi hendak dikermus lenyap dari pemandangan, entah kemana. Tiba-tiba terdengar suara salah seorang biarawati. Lihat, manusia itu sudah bergantung pada kawat lampu. Semua kepala pun mendonga ke langit-langit di atas ruangan. Ternyata betul, pemuda berambut gondrong itu bergantung di langit-langit ruangan, dengan tangan kirinya memegangi kawat kecil lampu yang menerangi ruangan besar itu. Kalau dia tidak memiliki ilmu meringankan tubuh yang tinggi luar biasa, pastilah kawat itu akan putus. Pemuda edan, pekik seorang biarawati, jangan kira aku dan kawan-kawan tidak sanggup mengejar kau ke atas sana. Sepuluh tubuh berjubah putih laksana anak-anak panah melesat ke atas, dan serentak itu pula kirimkan serangan pedang yang lebih ganas, yaitu jurus menabas gunung menusuk rembulan. Terdengar suara bersiut-siut dan sedetik kemudian, disusul oleh suara jatuhnya lampu minyak besar, yang tergantung di langit-langit ruangan. Kacanya dan semprongnya pecah bertebaran, minyak tumpah membasahi lantai. Sepuluh pedang biarawati-biarawati tadi, nyatanya telah menabas putus kawat lampu hingga jatuh pecah berantakan ke lantai. Dan hebatnya lagi, saat itu si pemuda sudah berdiri lagi di tempatnya semula, sebelum diserang pertama kali tadi. Penasaran sekali sepuluh biarawati segera menukik, dan hendak lancarkan serangan untuk ketiga kalinya. Tapi kali ini ketua biara pensuci jagad cepat berseru. Tahan, meski hati gusar, tapi sepuluh biarawati hentikan serangan, namun ketika turun ke lantai kembali tetap membentuk posisi mengurung si pemuda. Para biarawati harap kembali ke tempat, perintah ketua biara pensuci jagad. Sepuluh biarawati turuti perintah itu. Mereka sarungkan pedang masing-masing dan duduk kembali ke tempat semula. Di saat itu pula, sepuluh biarawati yang tadi disuruh menyelidik keluar gedung kembali memasuki ruangan. Dengan ilmu menyusupkan suara, ketua biara pensuci jagad hendak bertanya pada biarawati-biarawati itu, tapi mendadak si pemuda sudah mendahului. Bagaimana, apa kalian menemui tembok pagar yang bobol atau pintu gerbang yang rusak? Sepuluh biarawati itu tiada perdulikan pertanyaan si pemuda, melainkan melangkah ke hadapan ketua mereka, dan melaporkan bahwa tidak ada satu tanda yang mencurigakan pun di luar sana. Semuanya beres dan rapi. Ketua biara pensuci jagad anggupkan kepala, dan suruh sepuluh biarawati itu kembali ke tempat masing-masing. Pemuda, berkata sang ketua, ilmu yang barusan kau pamerkan. Siapa yang pamerkan ilmu? Tanyanya. Orang diserang musti mengelak. Siapa orangnya yang mau ditusuk-tusuk dengan pedang? Kucing buduk pun pasti larikan diri atau mengelak. Tenggorokan supit jagad turun naik beberapa kali. Kemudian dia berkata lagi, meski ilmumu setinggi gunung sedalam lautan, tapi jika kau datang kesini dengan membawa niat jahat, jangan harap kau bisa keluar hidup-hidup dari sini. Si pemuda menghela nafas, apakah kalian disini tuli semua? Pertama datang aku sudah bilang, bahwa maksudku kesini adalah membawa niat baik dan bersahabat. Bahkan aku kasih keterangan pada kalian, bahwa biara ini dan kalian semua sedang terancam bahaya. Bahaya itu datangnya belum tentu, tapi pasti datang. Bahaya pendekar pemetik bunga, tapi kalian bukannya percaya malah bercuriga padaku. Malah menyerang aku. Aku yang edan apa kalian yang sinting. Kalau kau datang betul membawa niat baik dan bersahabat, mengapa datang tidak memberi tahu lebih dulu? Mengapa lancang masuk dengan diam-diam ke tempat orang? Si pemuda tertawa. Kalian sedang rapat, sedang adakan pertemuan. Kalau aku datang dengan mengetuk pintu gerbang sana atau berteriak-teriak memberi salam, pastilah akan mengganggu rapat kalian. Kau memang sudah mengganggu kami, semprot biarawati lima, yang memang sejak tadi belum habis rasa penasarannya. Si pemuda angkat bahu, dipalingkannya tubuhnya pada ketua biara pensuci jagad, dan berkata, Ketua, jika kau dan semua orang di sini menganggap aku telah mengganggu kalian, dan mengacaukan suasana pertemuan ini mohon dimaafkan. Aku tak akan mengganggu lebih lama. Pemuda itu menjura dua kali di hadapan supit jagad. Cuma jangan menyesal kalau keteranganku nanti terbukti benar. Pemuda ini menjura satu kali pada barisan biarawati yang duduk berjejer di kursi, lalu segera hendak putar badan tinggalkan ruangan itu. Mendadak biarawati gemuk tadi berteriak. Ketua, bukan mustahil pemuda ini sendiri pendekar pemetik bunga itu. Supit jagad tercekat hatinya. Ya, bukan tak mungkin, katanya membatin. Cepat-cepat dia bertepuk tiga kali, dan keseluruhan biarawati yang duduk di kursi berdiri cepat, menyebar di seluruh tepi ruangan, menjaga jendela-jendela dan menjaga pintu-pintu. Tak mungkinlah bagi si pemuda untuk meninggalkan tempat itu kini. Lebih-lebih ketika terdengar uara pedang yang dicabut dari sarungnya. Seratus pedang kini melintang di tangan. Si pemuda memandang berkeliling ruangan dengan kerenyitkan kening. Apa-apaan ini? Tanyanya membentak. Jika kau tidak mengaku bahwa kau adalah pendekar pemetik bunga sendiri, jangan harap kau bisa keluar hidup-hidup dari sini, hardik ketua biara pensuci jagad. Kenapa memaksa aku yang bukan-bukan? Jangan banyak bacot, mengaku atau mampus. Yang membentak kali ini adalah Biarawati V. Si pemuda geleng-geleng kepala. Tidak sangka Biarawati-Biarawati yang berhati suci jujur, bisa bicara membentak dan galak, serta agak kotor. Biarawati V melompat ke muka. Pedangnya diacungkan tepat-tepat ke arah hidung si pemuda. Dia berpaling pada supit jagad. Ketua, tunggu apa lagi? Pemuda, kau sungguh tidak mau mengaku diri, bertanya ketua biara pensuci jagad. Kalau aku tidak mengaku, apa aku mau dibikin mampus? Kalau aku mengaku bahwa aku pendekar pemetik bunga, seribu kali lebih mampus. Kuharap kalian semua suka berpikir pakai otak dan jangan galak-galak. Kalau aku pendekar pemetik bunga, sudah sejak tadi terjadi kemesuman di ruangan ini. Ketua biara pensuci jagad menimbang ucapan si pemuda. Memang betul juga, kalau pemuda ini adalah pendekar pemetik bunga, tentu sudah sejak tadi terjadi hal-hal yang mengerikan. Sekarang, apakah kalian mau memberi jalan padaku untuk keluar dari sini? Terdengar si pemuda bertanya. Sebelum kau terangkan siapa kau punya nama, berasal dari mana dan juga terangkan gelarmu, baru kami akan izinkan kau berlalu dari sini, kata supit jagad pula. Pemuda itu garuk-garuk kepalanya, tiba-tiba meledaklah tawanya. Kenapa kau tertawa, bentak ketua biara pensuci jagad? Siapa yang tidak bakal geli dan ketawa? Mula-mula kalian tanya siapa aku? Siapa namaku? Siapa gelarku? Dan sekarang tanya aku berasal dari mana atau tinggal di mana? Persis pertanyaan macam muda-mudi yang sedang pacaran. Merahlah paras ketua biara pensuci jagad. Tak dapat dihindarkan lagi bahwa lantai ruangan ini akan basah oleh darahmu. Pemuda bermulut kurang ajar, teriak sang ketua. Dia gerakkan tangan memberi isyarat. Dan selangkah demi selangkah, seratus biarawati dari angkatan tua dan muda, dengan pedang di tangan masing-masing, maju mendekati si pemuda. Tiba-tiba seratus bentakan laksana guntur berkumandang disertai seratus pedang berkiblat. Buset dah. Diiringi dengan suitan yang memekakan telinga, dia melompat tinggi-tinggi ke atas. Dalam tubuh mengapung begitu rupa pemuda ini berseru, ketua, harap kau sudihentikan serangan ini dulu. Aku tak mau kesalahan tangan dan cari permusuhan dengan kalian. Kita adalah sama-sama satu golongan. Jangan ngaco, tukas biarawati lima. Ketua biara, aku betul-betul tidak mau bikin cilaka orang-orangmu, berseru lagi si pemuda. Tapi sang ketua biara tak mau ambil peduli, malah membentak lebih keras, agar orang-orangnya menggempur pemuda itu. Puluhan biarawati melesat ke atas, puluhan pedang berkelebat. Pemuda itu merutup dalam hatinya. Kedua telapak tangannya dikembangkan, dengan cepat kemudian dipukulkan ke bawah. Maka angin dahsyat laksana topan menderu ke bawah membendung serangan-serangan lawan. Betapapun puluhan biarawati-biarawati itu bersikeras menyerbu ke atas, dan kerahkan tenaga dalam serta ilmu meringankan tubuh mereka, namun tiada berhasil. Mereka laksana tertahan oleh satu dinding baja yang tak kelihatan. Setiap mereka melesat ke atas, tubuh mereka kembali mental ke bawah berpelantingan. Heranlah sang ketua biara pensuci jagad menyaksikan hal ini. Ilmu apakah gerangan yang dimiliki pemuda itu, demikian dia membatin. Melihat betapa orang-orangnya tiada hasil melakukan serangan, maka supit jagad sendiri segera turun dari mimbar dan berseru, pemuda, turunlah. Hadapi aku, ketua biara, sungguh satu kehormatan jika kau sendiri juga mau turun tangan pada budak hina ini, dan sementara itu sepasang mata si pemuda melirik ke pintu yang kini tiada terjaga lagi. Tapi harap dimaafkan, saat ini aku tidak punya kesempatan untuk main-main dengan kau. Lagi pula aku anggap kita semua ini adalah orang satu golongan. Sampai jumpa ketua biara, pemuda itu melompat ke samping lalu menukik ke arah pintu. Penasaran sekali ketua biara pensuci jagad lepaskan satu pukulan jarak jauh yang dahsyat. Sebagian tiang pintu yang besarnya lebih dari sepemeluk tangan hancur lebur. Tapi si pemuda sudah lenyap. Kejar? Teriak supit jagad. Kita mesti tangkap manusia itu hidup atau mati. Maka ruangan besar itu pun kosong melomponglah kini. Semua biarawati termasuk supit jagad menghambur keluar. Seluruh halaman diperiksa. Pintu gerbang dibuka dan belasan biarawati mengejar keluar, dan belasan lainnya melompat ke atas atap, namun si pemuda lenyap tiada bekas. Supit jagad memerintahkan orang-orangnya untuk kembali masuk ke dalam biara. Dan waktu mereka memasuki ruangan pertemuan tadi, semuanya pun dibuat terkejut. Di lantai ruangan, di kursi-kursi dan di beberapa bagian dinding ruangan sebelah bawah bertebaran puluhan deretan angka 2-1-2. 2-1-2, desis supit jagad. Ketua biara pensuci jagad ini memandang biarawati-biarawati angkatan tua. Hanya mereka yang seumur dengan dialah yang mengerti apa arti angka 2-1-2 itu, sedang biarawati angkatan muda hanya melongo tak mengerti. Ketua biara pensuci jagad memberi isyarat pada kira-kira 10 orang biarawati angkatan tua, agar mengikutinya masuk ke dalam sebuah kamar. Ketua biara ini duduk di kursi goyang, yang dulu menjadi kursi kesayangan ketua mereka yang telah meninggal dunia. Sekarang kita sudah tahu siapa adanya pemuda itu, berkata supit jagad. Dia bukan lain dari Wiro Sableng, pendekar kapak maut naga geni 2-1-2, murid eh yang sinto gendeng di puncak gunung gede, yang menurut guru kita tempoh hari merupakan kawan baiknya. Kalau begitu, menyelabiarawati lima yang bertubuh gemuk pendek, keterangan yang diberikannya bukan omong kosong belaka. Betul, supit jagad anggupkan kepala. Kalau dia memang golongan kita sendiri, sama-sama golongan putih, kata biarawati sembilan. Kenapa tidak siang-siang dia terangkan diri? Pemuda itu memang aneh, menyahut ketua biara pensuci jagad. Kadang-kadang orang menganggapnya pemuda gila, eh dan kurang ingatan. Kalau kalian kenal pada gurunya, gurunya eh yang sinto gendeng itu lebih gila lagi. Gila dan eh dan, bicara seenaknya. Bahkan dalam bertempur menyabung nyawapun, dia tertawa-tawa atau bersiul-siul seperti yang kalian lihat tadi. Sinto gendeng ataupun muridnya yang tadi, memang bukan orang-orang yang suka agul-agulkan nama atau obral gelar di mana-mana. Kurasa itulah sebabnya pemuda tadi tidak mau kasih keterangan siapa dia sebenarnya. Ketua, bagusnya kita segera bersiap-siap menjaga segala kemungkinan atas datangnya pendekar pemetik bunga itu. Ya, biarawati satu, kau atur semuanya. Perketat penjagaan, tambah alat-alat rahasia di sekitar tembok dan pintu gerbang. Perintah akan kami jalankan ketua, sahut biarawati satu. Sementara itu, dua orang biarawati muda yang kelelahan mencari-cari wiro sableng di luar tembok halaman, dan yang bekerja di bagian dapur biara, segera langsung menuju ke bagian dapur itu. Sesudah minum melepaskan dahaga, mereka bermaksud akan meneruskan pekerjaan mereka sehari-hari di dapur. Namun betapa terkejutnya kedua biarawati sewaktu masuk ke dalam dapur, mereka mendapatkan seorang pemuda yang bukan lain wiro sableng, tengah duduk di sebuah kursi dengan angkat kaki dan melahap nasi. Asyik makan dan menggeragoti paha ayam goreng sisa malam tadi. Segera keduanya hendak berteriak, wiro sableng letakkan jari telunjuknya di atas kedua bibirnya, sedang mulutnya saat itu masih menggembung penuh nasi. Tapi dua biarawati tak mau berdiam diri. Keduanya sama hendak berteriak lagi dan menghambur dari dapur. Wiro tak dapat berbuat lain. Dia hantamkan dua jari tangan kanannya ke muka. Dengan serta merta tubuh kedua biarawati itu berhenti mematung, mulut mereka yang tadi hendak berteriak terbuka lebar-lebar tapi tak satu suara pun yang keluar. Itulah ilmu totokan jarak jauh yang lihai sekali, telah dilepaskan oleh murid E yang Sinto gendeng. Dan selanjutnya seperti tak ada kejadian apa-apa, seperti di rumahnya sendiri wiro sableng meneruskan melahap makanannya. Selesai makan dan meneguk air, pendekar muda ini segera tinggalkan dapur itu. Sewaktu empat orang biarawati yang juga bekerja di dapur memasuki dapur, keempatnya terkejut mendapatkan dua kawan mereka berdiri tak bergerak, sedang mulut mengangah. Nyatalah mereka telah ditotok. Segera totokan itu dilepaskan. Siapa yang menotok kalian? Pemuda itu. Maksudmu wiro sableng? Ya, sahut yang seorang. Yang seorang lagi memberi keterangan? Ketika kami masuk ke dapur ini, tau-tau pemuda itu sudah nongkrong di kursi sana, melahap nasi dan makan daging ayam. Pantas dicari-cari di luar gedung tidak ada. Tak tahunya nongkrong di dapur. Pemuda lapar. Ketika hal itu dilaporkan kepada ketua biara pensuci jagad, mula-mula dalam terkejutnya supit jagad setengah tak percaya. Namun kemudian tiba-tiba meledaklah suara tertawanya. Biarawati-biarawati yang datang melapor itu pun, akhirnya ikut-ikutan pula tertawa. Dan cerita pun bersambung.